Apa sih perbedaan siaran TV digital di UHF dan di Parabola? Yuk kita simak videonya Assalamualaikum Sobat SPD Oke, banyak yang salah paham tentang siaran TV digital yang ada di Parabola Dan siaran TV digital yang Sobat bisa nonton pakai set of box atau TV digital Jadi yang akan saya jelaskan pertama disini adalah Apa sih siaran TV digital itu? Jadi siaran TV digital ini adalah formatnya ya Jadi formatnya itu sudah digital Perbedaannya dengan yang zaman dulu adalah Kalau misalkan zaman dulu kan masih ada TV analog Itu udah pasti ada semutnya Terus ada bayangnya Kalau nggak dapat sinyal yang bagus atau maksimal Nah perbedaannya dengan siaran TV digital Udah nggak ada lagi yang namanya semut Nggak ada lagi yang namanya bayang Formatnya HFVC gitu Jadi formatnya pun udah bagus-bagus Termasuk dari audionya juga sudah sampai Dolby Karena itu memang semua formatnya digital Sekarang nomor 2 Kita masuk dalam perbedaannya apa sih? Perbedaan siaran TV digital yang di Parabola Yang menggunakan satelit Dengan siaran TV digital yang menggunakan antena UHF Pakai set of box, pakai TV digital Yang berasal dari pemancar TV digital gitu ya Oke kita mulai dari yang UHF dulu Yang Sobat pakai set of box nih Karena lagi rame-rame siaran analog dimatikan ya Sekarang udah lebih luas lagi nih dimatikannya Jadi bisa dibilang analog sudah menuju ke punahan Apalagi di Jabodetabek udah sama sekali nggak ada siaran analog ya Jadi untuk Sobat membedakan siaran TV digital Yang menggunakan UHF adalah Yang pertama yang tadi ya Nggak ada semut, nggak ada bayang Jadi otomatis siarannya itu sudah sama seperti yang di Parabola Bahkan setelah kita bandingkan kemarin ya di video sebelumnya Kalau Sobat belum nonton Perbedaan kualitas siaran TV digital di Parabola Dan siaran TV digital di UHF Sementara ya Sementara ini menang di UHF Karena banyak siaran full HD-nya ya jelas Ya karena banyak mooksnya ya Jadi bandwidth-nya itu lebih besar Jadi sudah saya jelaskan kemarin Kalau belum nonton silahkan cek aja linknya di deskripsi video Jadi perbedaan siaran TV digital Yang ada di set of box Ada di TV digital ini sumbernya dari pemancar ya Jadi pemancar ini juga di beberapa daerah Misalkan mau merilai TVRI Itu mereka juga bisa ambil dari Parabola nih Misalkan Telkom 4 diambil pakai Parabola siarannya Terus dimasukkan, di-convert segala macem Decoder, encode gitu Di-relay lagi pakai pemancar dari siaran TV digital tersebut Jadi pemancar digital Nah dari pemancar digital ini kan Convert-nya udah UHF ya Udah gelombangnya, frekuensi udah beda Maka bisa ditangkap oleh antena UHF Sobat Jadi kualitasnya itu tadi ya Sama seperti Parabola atau bahkan lebih Kenapa bisa lebih bagus? Karena yang lebih bagus ini biasanya dari stasiun TV-nya langsung Jadi mereka nggak muter ke Parabola Nggak muter lewat satelit dulu Tapi langsung ya Dari stasiun TV tersebut Ya pakai kabel Terus langsung masuk ke pemancarnya Dan dirilai ke wilayah tersebut Kemudian perbedaan dengan digital yang di Parabola Digital di Parabola ini dikelola oleh provider masing-masing Ada yang namanya Cavision, Transvision, Next Parabola Dan provider lokal ya Jadi banyak Di satelit itu setiap channel itu sebenarnya bisa nyewa transponder Misalkan contohnya kayak channel religi, ada roja gitu ya Terus bahkan satelit-satelit luar negeri juga bisa kok kita tangkap Seperti satelit India yang ada di Asia Sat Satelit yang di Arab itu ya kita sebutnya Asia Sat V Jadi channel-channel luar negeri itu sebenarnya bisa ditangkap Dan itu semua pastinya formatnya sudah digital Jadi perbedaannya disitu ya Kalau Parabola melalui satelit provider tertentu Kalau misalkan yang tadi TV digital biasa itu ya lewat pemancar Yang dikelola oleh provider yang ditunjuk oleh pemerintah Terus perbedaannya keempat adalah isi siaran Ini udah jelas banget beda ya Kalau misalkan siaran TV digital yang menggunakan UHA Eh pemancar setobok TV digital Itu biasanya berisi siaran TV nasional Kayak RCTI, TVRI, SCTV, Indonesia dan segala macem gitu Intinya siaran TV nasional Ditambah siaran TV lokal setiap daerah Misalkan di Palembang biasanya ada PAL TV ya Palembang TV Terus di Bandung ya ada Bandung TV itu contoh siarannya Kemudian kalau isi siaran di Parabola itu yang pasti lebih banyak lagi Karena selain TV nasionalnya ada Terus daerahnya juga ada ya Kalau sobat misalkan ke Telkom 4 Biasanya siaran-siaran daerah di Indonesia juga masuk Terus kemudian ada siaran luar negerinya juga Atau siaran yang bisa dibilang dunia lah ya Banyak film, banyak sinema Jadi siarannya lebih banyak di Parabola Terus yang kelima perbedaannya adalah Kalau zaman dulu di siaran TV digital yang belum aso ya Itu ada yang namanya Next Media Itu bisa berlangganan Jadi pakai TV digital, pakai decoder Next Media Mereka bisa berlangganan seperti HBO, Liga Inggris Itu zaman dulu ya Tapi zaman sekarang 2023 sudah tidak ada lagi Next Media Jadi siaran TV digital yang menggunakan perangkat set-top box Atau TV digitalnya langsung dari pemancar tersebut Pake antena UHF Itu nggak ada lagi fitur berlangganan Jadi ya channelnya udah ABC ya ABC aja Berbeda dengan yang di Parabola Jadi kalau di Parabola Kita hanya butuh misalkan siaran lokal Terus ternyata ada si games gitu ya Kita mau nonton Itu kita tinggal isi aja voucher Misalkan kayak di KVC ya Tinggal isi paket gibol gitu Terus kita mau nonton Liga Inggris Kita tinggal pakai Next Parabola dan beli paket berlangganan Yang nggak cuma berlangganan sport ya Tapi ada juga berlangganan movie Kalau di Transvision itu ada HBO Kalau di KVC ada Cinemasi gitu Jadi setiap provider itu punya keunggulan channel masing-masing Kemudian nomor 6 Yaitu perbedaan di variasi konten Kalau misalkan siaran TV digital Walaupun ya tadi ya kualitasnya bagus nih Sekarang sih lagi menang TV digital ya Untuk kualitas siarannya Jadi dari ketajamannya gitu Full HD Fit rate-nya lebih tinggi Tapi untuk variasi kontennya ya itu-itu aja Misalkan sobat tinggal di Jabodetabek Dapat 40 channel TV digital Yaudah itu yang bisa diterima Jadi kita tidak bisa menambahkan apapun gitu Kecuali memang tempat saya tinggal kan di Depok Yang lebih dekat ke Bogor ya Di Tapos Depok Itu kadang bisa dapat Bandung TV Tapi kan nggak semua lokasi bisa seperti itu ya Apalagi kalau antena yang standar ya nggak bisa Kecuali pakai antena yang super panjang gitu ya Super kuat atau super peka Terus berbeda dengan yang di Parabola Kalau di Parabola Misalkan sobat sudah pakai Coefficient gitu ya Terus di Telkom 4 Pengen nambah siaran Arab nih Itu tinggal tambahin aja LNB-nya Ke Asia Asat 5 Sobat bisa dapat live dari Mekah Live Medina Terus siaran Dubai Intinya siaran-siaran yang ada di Asia Asat 5 deh Itu nggak cuma itu aja Mau tambah Cinasat 6B Misalkan bisa Jadi ini dia Variasinya tuh lebih banyak gitu ya Jadi kalau yang tadi di UHF ya Di TV Digital UHF Itu memang berbeda-beda ya Jadi kalau untuk TV nasional sama nih Misalkan Tapi kalau untuk yang channel-channel daerah beda Misalkan sobat di Bandungnya ada Bandung TV Kalau misalkan di Palembang ada Palembang TV Tapi yang di Jakarta ya nggak bisa dapetin Palembang TV Tapi kalau misalkan di Parabola Dari Indonesia bagian Barat Sampai Indonesia bagian Timur Itu sobat bisa dapetin siaran yang sama Misalkan menggunakan Coefficient, Telkom 4 Itu otomatis seluruh siarannya sama ya Jadi kalau kita ngebahas apa Enak gitu ya sama temen-temen Bisa sinkron langsung Berbeda dengan siaran yang ada di TV Digital biasa ya Karena setiap daerah punya channel masing-masing Dan yang terakhir adalah Bisa nggak sih TV Digital Channelnya ditambahin gitu ya Untuk TV Digital yang menggunakan UHF Itu jawabannya nggak bisa Jadi ibaratnya tuh udah patent Kecuali ada provider Bukan provider Kecuali ada stasiun TV daerah Yang mau up channelnya ke TV Digital Mereka tinggal sewa aja Lapak di penyedia tempat siarannya Yang ditunjuk oleh pemerintah tadi ya Misalkan yang megang MT Ya mereka tinggal beli ke MT Lapak sewannya berapa Saya pengen disiarkan dong Siarannya di daerah ini Jadi baru bisa bertambah channelnya Kalau hal itu terjadi Kalau di Parabola Seperti tadi yang saya sebutkan Sobat mau nambah channel apa aja Bisa selama channel itu ada di satelit Gitu ya Terus mau 1 parabola Dipakai 3 provider Bisa contohnya ya Sobat udah pake parabola mini Gitu ya Parabola mini Terus mau nambah Kapisien Transvision Dan minimedia Itu bisa Jadi pake 1 parabola mini Terus apalagi yang di Telkom 4 Ini lebih luas lagi Udah di Telkom 4 Pake penggerak Yang parabolanya bisa gerak Dari timur ke barat Itu channelnya jumlahnya ribuan Dan sangat bervariasi Banyak banget Jadi memang Kalau yang lebih suka Berpetualangan Lebih suka melihat-melihat Budaya-budaya luar Gitu ya Itu sih lebih cocok di parabola Oke jadi tadi perbedaannya ya Jadi semoga dari penjelasan ini Sobat bisa membedakan sekarang Siaran TV digital dari UHF Dengan siaran TV digital di parabola Dan mungkin ada titik pesan terakhir saya Jadi kalau di parabola itu Perbedaan yang paling mencolok adalah Kalau sobat nonton siaran sport Misalkan nonton timnas di RCTI Itu nggak bisa Itu nggak bisa kalau di parabola Tapi kalau di TV digital Karena nggak ada fitur berlangganan Itu udah pasti bisa ditonton Kayak UFC, TINJU, apa segala macem Itu bisa Termasuk MotoGP Tapi kalau di parabola Mau itu MotoGP Mau itu olahraga yang sport biasa Kita cek-cek Semua pasti dikunci Karena itu sudah ada undang-undangnya Bahkan undang-undangnya Uni Eropa Jadi yang di parabola harus diacak Jadi harus berlangganan Oke sampai disini aja videonya Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Kalau menambah wassalam sobat Sampai jumpa kembali Salam sobat SPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax